Buku tulis ada penggalan tulisan ayat Al-Quran Apakah ini dihukumi mushaf? Sehingga orang yang haid dilarang bawa buku tersebut Tergantung penulisnya tujuannya apa Kalau penulisnya tujuannya adalah untuk dibaca sebagai Al-Quran maka hukumnya mushaf An-Ustadz banyak tulisan-tulisan yang lain Kalau banyak tulisan-tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan mushaf Maka dilihat hurufnya lebih banyak mana Jelas ya? Hurufnya lebih banyak mana Kalau lebih banyak Al-Quran Ayat Al-Quran berarti hukumnya haram disentuh tanpa wudu Tapi kalau lebih banyak yang bukan Al-Quran Maka boleh Itu kalau ada kalimat-kalimat yang lain yang bukan Al-Quran Beda lagi kalau terjemah Al-Quran diterjemahkan bahasa Nisa Atau diterjemahkan bahasa Jawa Baik itu model terjemahnya dibuat jenggot Atau diasai lah jarum Jawa Atau ditaruh di samping Al-Quran, al-mushaf, al-muhasya Bagaimana hukumnya? Maka itu hukumnya adalah Al-Quran Jadi banyak orang punya pemahaman salah Itu bukan Al-Quran Sehingga boleh ditentuh tanpa wudu Tidak, itu Al-Quran Kenapa demikian? Iya, karena kalimat Qurannya itu utuh Tidak terpotong-potong Utuh Mulai Al-Fatihah, Alif Lamim sampai Anas Beda dengan Tafsir Jalalain misalnya Tafsir Jalalain atau tafsir-tafsir yang lain Itu kalimatnya Tidak utuh Terpotong-potong Alif Lamim Allahu'alam bimuradihi Zalika Aifillahilmahfud Atau Zalikal kitabu Aif Al-Quran Misalnya Kan ada Ada apa namanya Ada sisipan-sisipan Walaupun ayat Al-Qurannya dikasih kurung Tapi tetap Terpenggal-penggal Ada sisipan-sisipan Nah Sisipan-sisipan itulah Yang menjadikan dia Bukan mushaf Ketika dia tidak menjadi mushaf Bagaimana hukumnya? Ya dilihat Kalau banyak Banyak Mushafnya Hukumnya seperti mushaf Kalau banyak tafsirnya Dihitung hurufnya Kalau banyak tafsirnya Berarti hukumnya seperti Seperti bukan mushaf Begitu Asalkan tidak disentuh ayatnya Asalkan tidak disentuh ayatnya Baik